Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama lulah channel di kesempatan video kali ini saya ada kedatangan sufrapid new dengan keluhan engkolnya ini nggak balik teman-teman boleh dilihat ke sini sini kita tes nyalakan ya lihat di sini jadi dia tuh seperti ini tuh tuh nggak balik tuh tuh nih ya ini nanti kita mau buka blok koplingnya terus kita lihat nanti apa penyebabnya ya Oke langsung saja kita buka pustepnya ini pustepnya ini udah dilepas sekarang kita mau buka kenal potnya ya ini udah terlepas kenapa udah saya lepas lain juga udah saya lepas sekarang kita mau buka blok kopinya ya di sini saya menggunakan kunci ini 8 soft hai 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 oke ini udah terlepas tujuan kita kita mau buka itu ya perhatikan disitu jadi kita mau buka di bagian situ nanti baru kita lihat pernya kita mau buka semua namun ternyata disini ada bekas kayak malpraktek gitu ya teman-teman tuh ini mau kita ganti ya jadi ini bekas patah udah lama tuh bekas patah udah lama nanti kita mau ganti namun permasalahannya itu kita itu bukan mau tujuan utama kita bukan yang ini teman-teman Oh ini gara-gara pernya pakai yang racing jadi dia pakai masangnya nggak seimbang kemarin tuh jadinya patah sekarang kita mau buka nanti kita mau lihat pernya itu usahakan untuk membuka murnya ini menggunakan kunci mahkota seperti ini teman-teman jangan dipahat seperti ini ya tuh ini bekas dipahat-pahat tuh ya kalau bisa sih kita buka bengkel tuh harus alat itu harus udah siap lah harganya juga nggak seberapa kok ya ok ah boleh tiga disini man teman-teman ini udah ngamplek ya tuh ini udah ngamplek jadi bisa dipastikan itu kita buka saja kita lihat jadi bagian sini ada patah ya ada patah biasanya itu ada di sini ini teman-teman tuh tuh jadi dia tuh seperti ini tadinya ya terus patah sekarang kenapa kalau misalkan bahayanya ini kalau enggak di cepat-cepat diganti ini kan jatuh nih ini bisa lari kemana saja nih teman-teman takutnya kelindes ini kan lindes giginya ini terus masuk ke dalam bahaya sekali gitu jadi kalau misalkan udah terjadi seperti tadi udah ngamplek langsung cepet-cepet dibuka ngerinya itu ini lari kemana-mana gitu loh kalau misalkan ini posisinya enggak lari kemana-mana bisa aja kita kali di bagian luarnya kita ganjil pakai kita tarik pakai karet atau kita bikin fair dari luar itu juga bisa tapi permasalahannya tuh ininya nih takut ini ini kelindes sama bahan-bahan komponen-komponen yang lain Oke jadi ini nanti ini kita mau ganti terus yang patah tadi ini juga kita mau ganti terus ini nanti kita bersihkan semua inti permasalahannya itu dari fairnya ini patah semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe comment like dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati